Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami di channelnya Sarawah Bandai saat ini kami berada di lokasi sawah yang ada di dusun cempaka tepatnya di sawah di wilayah petandakan di wilayah petandakan nah saat ini kami bersama petani kita yaitu saudara kami Kusmaidi nah beliau saat ini sudah mencoba menggunakan bubuk konas pada tanaman jagung Nah untuk itu saya mengajak teman-teman untuk melihat hasil den plot daripada pupuk purnas yang digunakan pada tanaman jagung untuk lebih jelasnya marilah kita wawancara dengan petani kita yaitu saudara Kusmaidi nah supaya informasinya lebih jelas kita mulai saja teman-teman Hai saudara Kusmaidi Hai ini jagungnya berumur berapa baru berusia 30 hari baru berusia bulan tahun satu bulan tanggal berapa mulai nanam tanggal sembilan kelas tanggal sembilan belas terus setelah nanam berapa hari terus mulai nyemprot menggunakan pupuk purnas baru usia enam hari baru usia enam hari ya pake pupuk cair ya pupuk cair berapa saset habis cuman dua berapa arah ada 25 25 arah nah ini dia menggunakan hanya dua saset ya kalau kita bandingkan ketika kita menggunakan pupuk kimia nah seperti Urya ataupun poska kira-kira berapa kilo habis ini biasanya sih kalau raca-raca petani disini makanya ada satu kental satu kental yang 25 arah berapa harganya satu kental pupuk ya sekarang karena naik yang ke 350 bahkan ada 400 Nah kalau disini harga 400 kalau di desa ketangga hampir 500 harganya satu kental untuk pupuk Urya nah tetapi kalau purnas hanya dua saset nah ini kita bandingkan dengan dengan ukuran atau harga ya kalau kita menggunakan pupuk purnas hanya kita butuh dua saset baru sudah habis kita pupuk sudah habis kita semprot tetapi ketika kita menggunakan pupuk kimia sudah satu kental habis kalau purnas hanya kalau satu saset itu 15.000 berarti 30.000 ini dengan uang 30.000 bisa disemprot nah kalau kubuk kimia 300.000 nah kira-kira bagaimana hasilnya setelah disemprot pertama saudara Kusmaidi Alhamdulillah sih hasilnya lumayan hijau karena di sebelah ada juga kebetulan dia melebihi nanamnya cuma satu hari kita di hari selesai kita hari Rabu Alhamdulillah perbedaannya terbiasalah artinya kalau dibandingkan melebihi lebih besar ini daripada yang menggunakan pupuk kimia betul nah baik teman-teman atau para petani dimanapun berada Nah setelah kita dengar ada penjelasan dari saudara kita Kusmaidi nah disebelahnya menggunakan pupuk urea dan poska dia pakai sedangkan kita pakai purnas bahkan dia lebih dulu nanam tetapi jagung yang menggunakan pupuk purnas bisa lebih lebih besar pertumbuhannya daripada dia yang menggunakan pupuk kimia nah sekarang sudah berapa kali nyemprot baru dua kali baru dua kali ketika semprotan kedua kali berapa usianya berapa umur jagungnya kita harus ya 20 hari Oh berarti semprotan kedua yang untuk semprotan minggu kemarin Pak ya minggu kemarin nah gulanduh kira-kira menurut Bapak mecolok dekuru hahaha kira-kira menurut saudara ini ah formasi ini hasilnya seperti apa atau gimana hasilnya luar biasa sih karena kalau kita lihat dari tubuhnya merasa daunnya hijau seperti hati-hati menurut saudara sangat bagus ya baik para petani dimanapun saja berada ini adalah sekilas hasil daripada pupuk purnas teman-teman atau ibu bapak dan ibu yang saat ini menjadi petani jangan ragu dengan purnas silahkan mencoba kalau kita bandingkan harga ya pupuk urea atau poska yang satu kintal harganya bisa sampai kurang sedikit 500 ribu tetapi ketika menggunakan purnas satu kotak itu 300 ribu dan itu bisa kita gunakan dalam satu hektar lahan kita semprot itu yang satu kotak harganya 300 ribu nah kalau dari harga sudah jauh perbandingannya nah dan masalah hasil kita sudah bersama-sama mendengarnya dari saudara kita usma ini bahwa ini purnas ini rasanya sangat luar biasa ketika kita dibandingkan dengan tanaman dengan petani yang tidak menggunakan purnas masih hasil kita lebih jauh ya oke mungkin hanya itu wawancara kita cepat sama saudara kita Kusmaidi dan selanjutnya mari kita bersama-sama untuk melihat hasil hasil warna kita sama-sama melihat jagung dari ujung timur sampai ujung barat nah inilah hasilnya Bapak dan Ibu nah ini sudah besar saya umuran jagung satu bulan setengah nah tinggal Bapak dan Ibu yang memilih sekarang ya terserah Bapak dan Ibu karena di perusahaan kami di perusahaan AWML Internasional berprinsip petani itu harus biayanya kita harus sedikit tetapi hasilnya melimpah nah itu yang dikembangkan oleh perusahaan kami nah jadi lagi sekali kita lihat hasilnya kamera tolong kita jalan supaya para petani kita bisa melihat semuanya dan ini pertumbuhannya sangat rata nah rata-rata semua oh gitu-gitu-gitu nah ini jagung NK bibitnya NK212 ya jagung NK212 ya jagung NK212 ini benihnya nah kita lihat dari atas sampai di sana rata ya enggak ada yang kecil rata tinggi semua yang kecil itu hanya yang yang disidip saja luar biasa guru ini nah nanti kami akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat tanaman jagung yang tidak menggunakan purnas mari nah ini juga hasil purnas ini Bapak dan Ibu bisa digunakan di cabe ya segala jenis tanaman yang insya Allah Bapak dan Ibu tidak kecewa hasilnya nah ini semulanya tidak berbuah bahkan mau-mau mati tapi ketika sudah disemprot Wow segar buah segar banget segar tapi dimakan ini selamat menikmati nah ini bedanya nih nah ini teman-teman para petani dimanapun saja berada nah kita berada di di sebelah lokasi yang tadi nah ini jagung atau tanaman jagung yang tidak menggunakan purnas dia menggunakan pupuk urea dan pupuk posca lihat hasilnya dari segi warna warnanya kuning ya kemudian pertumbuhannya tidak merata ada yang kecil ada yang besar nah silahkan dikasih kora petani kita di video kan semua bibitnya sama nah ini bibitnya juga bibit nah ini sampai atas ini bapak dan ibu ya sampai atas ini menggunakan pupuk kimia ya dari segi warna saja sudah kita tahu bahwa purnas lebih bagus jika dibandingkan nah sekarang tinggal bapak dan ibu yang memilih kalau saya sih kalau ada pupuk yang lebih bagus ngapain harus pilih yang lain nah ini ya kami tidak mengedit hasilnya ini adalah hasilnya yang fakta ya kita lihat sampai atas mungkin bisa di di sini pak nah kebetulan lokasi kita sama beda peta ya beda peta saja yang di bawah purnas yang di sini pupuk kimia lihat perbedaannya warna saja dari warna saja sudah menang telak purnas hijau semua semua purnas kalau ini ada yang kuning rata ini kuning dan pertumbuhannya ada yang besar ada yang kecil nah ini yang tanaman ganggu yang menggunakan purnas di bagian bawah kemudian dari sini sampai atas ke sana menggunakan pupuk urea dan pupuk soska kita lanjut baik bapak dan ibu teman-teman petani dimanapun saja berada mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan yang bahwa yang kami sampaikan ini adalah nyata kami tidak mengada-ngada nah lagi sekali tinggal terserah bapak dan ibu para petani ya kalau ada pupuk yang lebih bagus ngapain harus pilih yang tidak bagus yang bagus purnas purnas harga murah hasil melimpah yes sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Sarawah Bande mantap